Oke semuanya, jadi pada kali ini saya ingin meng-interview 2 anak SMA yang juga trading seperti saya teman-teman nih Yang pertama merupakan trader SMA yang sudah bergul di diri saham selama 4 tahun nih teman-teman nih Dan dapat merau cuan yang fantastis dari crash market pada tahun 2020 Dan yang kedua merupakan trader yang berubah dari investor menjadi trader teman-teman nih dalam perjalanan persahaman dia Kita sambut, Kent dan Andrew Halo Kent, halo Andrew Halo guys Oke sebelum kita mulai nih videonya Coba nih kalian perkenalin dong tentang diri masing-masing biar teman-teman sekalian bisa akrab nih dengan kalian Oke jadi nama saya adalah Kent Felix Chen, biasanya dipanggil Kent Nah saya berusia 16 tahun saat ini dan saya kelas 10, mau naik ke kelas 11 Oke Eh BTW kalian udah berapa lama sih bergul di dunia saham? Kalau saya sudah dari tahun 2018 ya waktu saya masih kelas 7 Tetapi saat itu saya masih belum benar-benar serius dan hanya main-main saja Kalau Andrew gimana? Oke sorry tadi oke kalau gue udah selama 2 tahunan dari awal covid jadi kelas 8 semester 2an itu ya dari kelas 8 semester 2 lah kurang lebih Oke berarti kalian dari tahun bisa dibilang sebelum crash lah ya kayak sekitar crash gitu dari sebelum udah ada Nah BTW nih kalian bisa gak sih kayak ceritain gitu gimana kalian kondisi saat crash tahun 2020 itu gimana sih? Soalnya kan saya mulai dari 2021 nih Kalian tuh kayak gimana sih pengalaman crashnya kan kayak misalnya kan sempet gak kayak serok gitu Serok banyak dari bawah dan mendapatkan profit yang fantastis gitu Coba kalian ceritain dong Kalau dari saya yang kalau misalnya crash gitu ya Nah waktu itu kan 2020 Maret itu saya ingat banget waktu awal-awal pandemi semua saham mulai turun semua Turunnya pun fantastis banyak banget Nah disitu ya saya mengambil kesempatan karena saya juga udah mengenal dunia sempetan Dan saya juga udah mengerti mekanisme pasarnya meskipun saya masih pemula waktu itu Nah saya mencoba untuk masuk ke beberapa saham seperti BCA, BNI yang udah bener-bener turun banget Jadi disitulah saya memanfaatkan crash itu Oke bisa kayak sebut gak sih kayak profitnya gitu? Wah itu sekitar kayaknya 6 bulanan itu 30-40 persenan dapat kali Itu dari BNI ya? Eh BCA, BCA Oke 30-40 persenan dari BNI Coba kalau misalnya Andrew gimana nih? Kalau saya pas crash Kalau saya pas masuk itu awal covid ya betul Kata Ken, BCA turun Itu saya masuknya tepat banget BCA waktu itu masih sebelum stop split ya Ken Masih 30k-an seperti itu Entry Sekarang masih hold sih 30% ya Ya gitu lah pokoknya Saya pernah memanfaatkan crash itu Jadi tepat waktu banget pas saya masuk itu Berarti yang pas kalian masuk itu kayak gampang banget gitu cari cuan ya Karena kan semuanya dari crash pada naik semua kan? Betul, bisa dikarenakan seperti itu Sangat betul Oke berarti kan bisa dapat profit yang fantastis dari situ juga Dan kalian berdua nih Dari mana sih bisa kenal dan suka gitu dengan dunia saham? Kalau saya Sebenernya ceritanya lumayan unik sih Kayak waktu itu saya sedang pergi ke Gila Media kan Untuk mencari buku Inggris untuk keperluan sekolah Nah saat saya sedang mencari buku itu Tiba-tiba tidak sengaja saya ketemu dengan buku yang namanya The Intelligence Investor Nah waktu saya melihat buku itu Saya baca sinopsisnya Dan waktu itu saya tidak mengerti apa-apa Karena emang bukunya benar-benar berat banget Dan seperti saya waktu kelas 7 itu belum mengerti apa-apa kan Karena memang masih Kenal aja belum dengan saham Nah tetapi disitu saya tertarik Dan saya memilih untuk kayak Cari informasinya itu lewat Google dan Youtube Jadi saya tidak dari buku langsung Pertama kalinya Tapi dari Google dan Youtube Oke dari Google dan Youtube Dan lihat dari buku Kalau misalnya Andrew gimana nih? Kalau Andrew? Kalau dari gue Gue dari TikTok Jadi video TikToknya si Tiko Timothy Ronald Sama Kobra Insung itu Keluar dari di FTP gue Gue nonton Tertarik Yaudah Belajar, belajar, belajar Main Gitu sih Oke berarti kalian berdua kayak berbeda nih ya Cara kenal dengan saham Kalau misalnya Ken Dia dari Dengan buku bahasa Inggris Ini lihat di Intermedia atau Gramedia gitu kan Kalau misalnya Andrew dari FYP TikTok Yang sama seperti saya teman-teman Saya juga Pas awal-awal kena saham itu juga dari TikTok teman-teman Saya awal dari reksadana gitu kan Apasanya coba ke saham Nah Kalian sekarang pake Trading itu pake wealthnya apa sih? Dan awal-awal Itu kalian gimana Cara pelajarin untuk OLT-nya Siapa yang ngajarin gitu OLT? Oke Untuk OLT pertama itu Saya menggunakan Indo Premier Atau iPod Nah Disitu Saya dikenalkan sekaligus Diajarkan oleh Ayah saya langsung Bokap Nah Karena sih sebenarnya Kata bokap Emang Indo Premier itu Aplikasi yang kayak Pasti semua Investor atau trader Pertama kali memakai Buat trading Pasti pake itulah Siapa sih Gak tau iPod Gak tau iPod gitu kan Lanjut Oke Bari dari iPod Dari orang tua Yang kenalin gitu ya Ken? Iya Kalo dikenalin Oke Kalo misalnya Andrew nih Gimana nih Cara pelajarin Pake OLT gitu Dan OLT pertamanya apa nih? Oke Kalo gue Pertama pake Entrepreneur Sama kayak Ken Tapi gue belajarnya Bukan Bokap nyokap Gwom ngerti soalnya Jadi gue Lagi coba Nyali aja Pencet 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 By sale by sale Profolio Ya itu basic tau lah Harusnya lah ya Gitu sih Awal-awal kali ya Oke Berarti Berbeda lagi ya Teman-teman Cuman tetep Saya juga sama Saya juga awal-awal Mulai pake iPod Kok kita bisa sama ya Pake iPod semua Awal-awal Lucu Saya rasa Ini agak lucu sih Nah Kalian ini kan Masih pelajar nih Kayak saya nih Kita semua masih pelajar lah Bagaimana sih Cara kalian bisa Atur waktu gitu Antara Sekolah dan trading Sebenernya dulu Sebelum pandemi itu kan Kita semua sekolah ya Tahu lah Nah itu dulu Saya kan Prioritaskan Pasti ke sekolah Nah Tapi karena Sekarang udah Karena adanya Pandemi ini Dan kita semua Belajarnya online Nah Jadi biasanya Saya melakukan Trading sambil Zoom meeting Tapi sebenarnya Hal itu Tidak dibolehkan ya Kayak Tidak patut Untuk diikutin Dan cuman karena Kondisinya lagi Seperti ini Ya saya Memanfaatkan itu Sambil trading Oke Berarti Memanfaatkan saat Pas lagi Kita lagi sekolah Online nih ya Benar sekali Kalau bisa Entry gimana nih Kalau gue Kan gue mulai Sejak covid ya Alias udah mulai online Nah itu Sama seperti Ken Bundle Online Sambil trading Nah habis itu Kalau sekarang kan Udah mulai Saya udah mulai Offline ya Sekolah saya Jadi saya Membagi waktu Sekolah Sekolah Trading Trading capek Tidur Kalau gak capek Belajar Sampai malam Berulang Itu sih Oke Berarti Kalau misalnya Andrew itu Dia itu Awal-awal juga Tetap Selip-selip Nyopet-nyopet Waktu lah Kita ibaratnya Nyopet-nyopet Waktu Dan cuman Kalau sekarang Dia lebih ke Pas udah pulang Sekolah ya Betul Oke Cuman kayaknya Saya rasa kayak Semua pelajar Pelajar kuliah Pelajar SM Yang mungkin Tiring seperti Kita kayaknya Juga gitu deh Kayak Kita tengah-tengah Pelajaran Coba-cepet-cepet Waktu trading Iya gak sih Bener 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 Setuju Iya Oke Nah Kalian ini Pas Awal-awal trading Itu Berapa sih Model awalnya Dan Sekiranya nih ya Dari model awal Kalian sekarang Itu udah berapa Persen itu growthnya Model awal kalian Nah Untuk Model awal Saya itu kan Saya itu Pakai Model saya Awal saya itu Dari uang Angpao saya Nah Jadi Kalau di Chinese itu kan Kita setiap tahunnya Pasti dapet Angpao gitu Nah Dari situ Waktu itu Sekitar 10 jutaan Kalau gak salah Tapi itu Sebenernya gak boleh Dicoba ya Soalnya Saya mulai dari Model yang Sangat besar gitu loh Nah Nah Untuk sampai sekarang Sampai sekarang sih Mungkin Gainnya ya Udah Sekitar 250 persenan Kali Atau 300 persenan Saya kurang Tahu soalnya Tapi kalau Dilihat-lihat Mungkin segitu Oke Udah 300 persenan Dari awal Modal ya Kalau misalnya Andrew gimana nih Kalau saya Cik Kalau saya itu Modal awalnya Dari tabungan Tabungan double digit Ya Ya Ken lah Kayak Sekan gitu loh Tapi Lebih besar Dikit Habis itu Saya kalau Gainnya Totalnya mungkin Udah Ribuan persen Sih Harusnya Kayanya sih Ya Kalau seingat saya Ribuan persen Gitu Oke Berarti Kalian sama-sama ya Kayak Modal dengan Dua digit Oke Cuman Itu cukup berbahaya ya Kalian Gimana sih Kayak pengalaman Langsung pake Dua digit Pasti kan Dah lost Gitu Itu Ceritanya gimana sih Kayak kan berani banget Saya aja Kayak Gak sampe dua digit Modal awal pertama saya Satu digit Ada kali Cuman Kan gimana sih Kayak bisa berani banget Langsung masuk Dana besar Setelah Kesalahan saya Jadi Dari awal Saya sudah Mulai masuk Modal gede Karena dulu Saya gak tau apa-apa Jadi Menurut saya Dengan modal gede ini Saya bisa langsung Cepet kaya gitu loh Itu yang ada di pikiran saya Tapi karena Itu saya salah Jadi sebenernya Jangan Dicontoh Gitu loh Tapi ya Sudah Untungnya Untungnya Saya Foki Ya Akhirnya bisa bertahan Sampai sekarang Kalau Andrew Gimana Kalau Andrew Gimana nih Oke Ya bener Seperti katakan Saya Sedikit menyesal Karena Waktu itu saya Ya Rugi Yang lumayan Lumayan Tapi Ya untungnya Bisa balik Sekarang lagi Di posisinya Masih profit Ya hoki aja Itu sih Ya intinya Kalau mau mulai Jangan Jangan dari Modal gede lah Kalau bisa Jangan dari Jangan bel jijit Tapi All up to you Dan Ya gitu Katanya Ken Ber Saya mempunyai Pemikirannya sama Seperti Ken Berpikiran Awalnya itu Kalau modal gede Profitnya pasti gede nih Tapi Jangan lupa Di saham itu Namanya loss Profit lu gede Pasti lossnya gede Gitu Gitu Oke Tapi Oke Kita kan udah bahas Kita lagi bahas ke loss Kita lagi bahas ke loss Bisa gak sih Kalian ceritain tentang Cerita kalian loss Gede gitu Kayak Di saham apa Berapa persentase loss Gedenya Dan seberapa banyak Coba kalian ceritain dong Itu loss terbesar ya Iya Saya ingat sekali Waktu itu Loss terbesar Saya itu Di saham Kalau gak salah Tadi saya ingat-ingat lagi Di MNCN Itu Kalau gak salah Bulan Juli 2019 Nah Waktu itu Saya kan memutuskan Untuk Lakukan swing Di saham MNCN Tapi karena Adanya sekolah Jadi saya lupa Taruh cut loss Nah itu Kesalahan saya Karena Saya prioritaskan sekolah Jadi saya lupa Untuk taruh cut loss Dan waktu itu Kayaknya Sekitar 30%an kali lossnya Itu Dari 2 hari Enggak Oh Sekitar 4 3-4 hari Kalau Andrew gimana nih Kalau saya Personannya Lupa saya Tapi Yang udah pasti Udah double digit Itu sahamnya Apa ya Waktu itu Lupa saya Tapi Kalau loss pertama saya Saya ingat Loss pertama saya Itu Di Gudang Garam Itu Asal-asal Banget sih Parah itu Wah Yang yang saya bahas Gara-gara model gede Lossnya juga gede Gitu sih Oke Nah Berarti kan tuh Udah Ngerasain juga ya Loss gede Di ininya saham Pastilah Kalau dari Histori sekalian Nah Di tengah nih Saya mau kembali Ke awal Kayak di model awal nih Di pertengahan Di pertengahan Antara kalian Trading saham nih Ada gak sih Kalian melakukan Deposit gitu Kayak penambahan modal gitu Ada pastinya Itu Waktu Market crash 2020 Saat itu karena Memang bener-bener Semua market Lagi Turun Termasuk Big Bank Nah itu kan Kesempatan bagus banget Nah saya itu Berencana untuk Minjem modal Ke orang tua Dan Waktu itu Dikasih Jadi Saya berhasil Minjem uang Dan Waktu itu Saya pakai untuk Beli BCA dan BNI Oke Berarti dari Minjem modal Dari orang tua ya Boleh Sebut gak sih Kayak Modalnya berapa Dan dari Itu Dari Jadi berapa tuh Dari 34% Dari crash itu Wah Sebenernya Saya gak enak sih Ngomongnya Tapi Waktu itu Saya minjemnya 3 digit sih Waktu itu Kebelan juga dikasih Cuman saya gak enak Sorry ya Saya agak Tapi karena Buat pertanyaan Jadi saya harus Ngomong Oke gak apa-apa Gak apa I respect Kita respect Oke berarti Minjem modal Karena Lu tau gitu kan Itu kesempatan Emas banget gitu Untuk mendapat Merauk cuan yang Sangat besar Tapi sebenernya Hal itu gak boleh sih Hal itu emang gak boleh Karena Kalau kita minjem Modal gitu kan Apalagi dari Orang yang gak dikenal Meski Ya Itu Sebenernya Kalau disarankin Jangan Cuman karena Waktu itu Memang Momennya lagi Tepat banget Karena kan Big bang gitu loh Kayak Turun Sampai Berapa puluhan persen Jadi kayak Menurut saya kayak Apa kita gak tertarik gitu Untuk masuk Di momen itu Dan untungnya Cuang Tapi sebenernya Jangan Ditiru juga sih Oke 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 Berarti dari situ Dapet cuan besar banget Kalau misalnya Andrew gimana nih Kalau saya sih Antiposit Jadi petengahnya Emang maaf Kalau Kalau seingat saya sih Kayak Belum sih Alhamdulillahnya Belum Jadi saya masih Modelnya masih sama Jadi trading Dari profit Gitu sih Seingat saya ya Ini pengkhianatan saya Belum Dah Oke Berarti Andrew Belum pernah deposit ya Berarti Tetep dari cuan yang ada Tetep di Gulung-gulung Oke 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 Nah Selanjutnya nih Em Kalian itu Pertama kali Pas masuk ke dunia saham Dunia trading saham Itu Gimana sih Cara kalian Belajar dunia saham Tentang secara dalam gitu Dengan dalam Bagaimana caranya kalian belajar Awal-awal Awal-awal Itu sih Kita Pasti kita semua Belajar saham Awal-awal ya Dari Research di google Kayak cari informasi Banyak-banyak Sama di youtube juga Ya seperti saya Cuma Karena dulu Saya Masuknya itu Sebelum Trendnya Saham Di tiktok Jadi sebenarnya Lumayan sulit sih Cuman Untungnya Udah ada banyak Jadi Saya bisa Belajar dari Situ Dari Google Youtube Lanjut Oke Oke Kalau misalnya Andrew Gimana nih Kayak Kalau Ken kan Kayak dia kan Dari awal-awal Dari google Youtube Untuk membeli Andrew Kayak Awal-awal Cara belajarnya Gimana sih Oke Kalau saya Awalnya kan Saya investor ya Seperti yang Tadi di awal Jack bilang Saya Awalnya investor Saya Membeli buku ini Ini saya Lihat di videonya Si Kobra Insung Dia Mengrekomendasikan Buku ini Jadi saya Baca Saya belajarin Udah Habis itu Masuk Selain itu Yang paling penting Yang kedua Yang paling penting Itu menurut saya Pengalaman Pengalaman itu Bagaimana yang lain Karena Ya itu Buku aja Gak cukup Kalau menurut saya Pengalaman Lebih penting Oke Berarti Dari pengalaman Dan baca buku Nah Btw Kita Kita bahas Ke Seluruh Seluruh Kalian itu Buku pertamanya Apa sih Kalau misalnya Dulu kan The Smiling Investor Kalau misalnya Ken apa nih Aku Waktu itu Langsung The Tao of Bandar Mologi Waktu itu Sebelumnya Kalau kalian Lihat di Podcastnya Bijak sama Brian Nah Dia yang Menyarankan Kayak Ken Coba Baca buku The Tao of Bandar Mologi Supaya Tahu Dalamnya Saham Nah Itulah buku Pertama Saya Oke Langsung Ke Bandar Mologi Menarik Menarik Andrew dari The Smiling Investor Dan Ken dari The Tao of Bandar Mologi Nah Selanjutnya nih Kalian itu Ini kita udah mulai Ke rada teknikal dikit Kalian itu Style tradingnya Apa sih Kayakan mungkin itu Kayak scalping kah Swing kah ODT kah Atau Atau apa gitu Apa itu kayak Style trading kalian Dan kalian tuh Ada gak sih Berencana Untuk menjadi full time Trader Begitu Untuk Style trading Dulu sebelum Pandemi Waktu masih Sekolah Itu style trading Saya itu Full time Swing trading Atau trading Yang jangka menengah Karena Prioritas pertama saya Kan sekolah Jadi saya tidak bisa Mengecek market Terus-terusan Seperti sekarang Nah jadi Biasanya saya Melakukan Swing trading Tapi karena Adanya pandemi ini Saya Memanfaatkan Waktu itu Menjadi Ya scalper Sama juga Saya melakukan ODT Atau One day trading Nah untuk Menjadi full time Trader Untuk sekarang Saya masih Belum tertarik Karena memang Patient pertama saya Itu menjadi Pembisnis Oke Berarti dari Berarti ada Swing Scalping ODT Dilakuin semuanya Dan Kalau misalnya Menjadi full time Trader Belum dulu Karena kan Karena fokusnya Lagi jadi Businessman Iya Oh Ntar nih Ntar ya Kita bahas Tentang Lu jadi Businessman Gue ada Lihat di Instagram Lu kayak Lu lagi Coba buka Bisnis ya Bisnis apa Coba ceritain Ke teman-teman Kalian Wah Jadi Karena memang Saya mau Menjadi Businessman Saya tertarik Ke bisnis Karena Mulai Dari Bulan kemarin Itu Saya Membuat Bisnis Yaitu Bisnis Laundry Oke Bisnis Laundry Nih Coba nih Nama Laundry Apa deh Nama Laundry Itu Tomori Laundry Jadi Kalian Bisa Cek aja Nanti Di Instagram Oke Siap Tomori Laundry Untuk Yang Pengen Cuci Baju Coba Coba Ini Ini Udah Kayak Endorse Sakan Nakan Padahal Enggak Gitu Kan Oke Selanjutnya Andrew Ning Pertanyaan Tadi Style Trading Lo Apa Dan Lo Ada Gak Kepikiran Jadi Full Time Trader Oke Kalau Style Trading Gua Itu Swing Dan Scalping Kalau Buat Rencana Untuk Menjadi Full Time Trader Ada Justru Kemungkinan Besar Tapi Ya Itu Sih Ya Gitu Oke Berarti Ada Juga Planning Menjadi Full Time Trader Begitukan Oke 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 Swing Berarti kalian Teknik kalian Rada sama Ya Swing Scalping Juga Digunakan Gitu Oke 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 Kalau Saya Sih Kayak Saya Scalping Ya Cuman Kalau Swing Itu Susah Mungkin Saya Swing Mungkin Paling TP Juga 78% Doang Saya Kuatnya Tunggu Sampai 1000% Itu Saya Enggak Kuat Kenapa Oke Oke Nah Bagaimana Cara Kalian Berdua Ini Kita Masuk Lebih Dalam Saya Pengen Lebih Tahu Cara Kalian Trading Lebih Dalam Gimana Cara Kalian Bisa Screening Saham Atau Menganalisa Saham Untuk Masuk Kedalam Watchlist Di Esok Harinya Gimana Tuh Nah Oke Teman Kita Kembali Ke Topik Yang Tadi Ada Kesalahan Gimana Cara Kalian Bisa Screening Saham Atau Menganalisi Saham Untuk Masuk Kedalam Watchlist Untuk Besok Saat Jam Transaksi Market Gimana Cara Kalian Screening Saham Kalau Untuk Cara Screening Sih Beda-beda Kan Ada Swing Trading Ada One Trading Ada Scalping Nah Saya Jelasin Satu-satu Aja Kalau Misalnya Untuk Swing Trading Itu Saya Lebih Suka Mencari Saham Yang Tiba-tiba Breakout Dengan High Volume Dari Area Konsolidasinya Atau Sideways Nah Serta Biasanya Saya Juga Cek Broker Summary Saya Cek Siapa Bandar Utamanya Di Saham Yang Sedang Saya Lincar Nah Untuk ODT Itu Biasanya Saya Melakukan Screening Di Jam 2.30an Itu Melakukannya Di Itu Saya Screeningnya Di Aplikasi Yang Namanya RTI Dan Saya Melihat Gainersnya Nah Lalu Tinggal Dicek Satu 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 Aja Kayak Saham Yang Sedang Rame Di Akhir Sesi Itu Dan Pastinya Saya Juga Akan Lebih Prefer Untuk Memilih Saham ODT Itu Yang Sedang Uprend Dan High Volume Kalau Untuk Scalping Itu Sebenarnya Lebih Kebaca Bit Sama Overcome Jadi Atau Nggak Tape Reading Jadi Tergantung Situasi Market Nah Itu Biasanya Saya Pantaunya Dari Running Trade Sama Mencari Saham Yang Sedang Ramai Di Perdagangan Oke Berarti Kalau Ken Ini Dia Lebih Kayak Buy On Breakout Untuk Swing Buy On Breakout ODT Itu Yang Menarik Dari Sesi Dan Running Trade Begitu Ya Oke Andrew Gimana Cara Screening Oke Gue Ya Gue Based On Technical Jadi Lebih Suka Beli Saham Di On Support Jadi BOS Jadi Kalau Sculping Saya Lihat Running Trade Lagi Rame Bukan Saham Fake Bit Udah Saya Masuk Itu Untuk Sculping Dan Tentunya Rame Itu Kalau Sculping Ngari Sih Bos Oke Berarti Kalian Screeningnya Itu Dari Screeningnya Itu Dari Lihat Teknikal Semuanya Kan berdua Teknikal Bisa Dibilang Seperti Oke Oke Siap Nah Sebelum Kalian Masuk Masuk Selesa Sebelum Kalian Entry Selesa Saham Apa Si Yang Menjadi Pertimbangan Kalian Untuk Masuk Ke Saham Gimana Gimana Kalian Masuk Ke Saham Untuk Entry Apa Lu Putus Jack Maaf Gimana Cara Kalian Menentukan Menentukan Kalian Misalnya Mau Masuk Ke Suatu Saham Apa Sih Pertimbangannya Sebelum Kalian Entry Ke Suatu Saham Untuk Untuk Pertimbangan Biasanya Itu Kalau Masuk Saham Itu Saya Belinya Kalau Untuk Swing Lebih Suka Di Buy On Breakout Tapi Kalau Misalnya Untuk Kayak ODT Itu Biasanya Saya Tergantung Tapi Saya Lebih Suka Yang Lagi Disupport Jadi Misalnya Lagi Naik Terus Tiba Tiba Dia Turun Tapi Lagi Disupport Atau Lagi Di M5 Sama M10 Tergantung Nah Kalau Misalnya Lagi Disitu Biasanya Pertimbangan Saya Untuk Masuk Besar Oke Berarti Kalau Swing Lebih Suka Buy On Breakout Dan Kalau Misalnya Untuk ODT Itu Lebih Suka Buy On Support Gitu Saat Dia Sudah Koreksi Iya Oke Kalau Misalnya Gimana 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 Maaf Silahkan Putus Putus Maaf Silahkan Lanjutin Dulu Yang tadi Pengen Dibilang Oh Aku Iya Aku Aku Jadi Ya Itu Kalau Misalnya Lagi Naik Terus Tiba Tiba Turun Naturulnya Itu Lagi Di area MA5 Atau MA10 Biasanya Saya cenderung Belinya Di situ Atau Enggak Menghasilkan Candle Setelah Dia Ini Turun Dari Misal Dia turun Ke MA5 Terus Besoknya Dia naik Candle Itu kan Hijau Nah Biasanya Itu Entry Yang tepat Untuk Masuk Kalau Saya Oke Berarti Lihat ke Teknikal Juga Kalau Entry Gimana Cara Menentukan Tintik Entry Yang Pas Gimana Cara Entry Gue Oke Kalau Gue Mencari Saham Yang Lagi Di Daerah Support Atau Enggak Enggak Gantung Sebenarnya Kalau Saham Itu Rame Dan Dia Lagi Emang Mau Breakout Ya Beli Kalau Emang Sepi Lebih Baik Disupport Ini Buat Swing Kalau Volumenya Rame Dan Dia Lagi Mau Breakout Itu Saya Masuk Tapi Kalau Saham Relatif Sepi Saya Bukan Mencari Dia Titik Support Apa Tapi Yang Titik Support Itu Saya Juga Berlaku Untuk Saham Rame Juga Jadi Gitu Sih Kalau Untuk Apa Namanya Scalping Yaitu Running Trade Volume Rame Masuk Gitu Oke Tapi Untuk Scalping Ini Pake Bid Over Gini Untuk Penentuan Entry Lihat Bid Dan Over Gak Kalau Saya Lihat Saya Lihat Saya Lihat Untuk Scalping Pastinya Oke Apa Saya Mau tambah Oh iya Silahkan Saya mau tambah Saya mau tambahin Saya gak suka saham yang Udah Doda di angka Seribuan ke atas Karena itu Menurut saya Udah Udah Males gitu loh Udah Seribu Udah Angka yang bagus Ngapain Dimainin Ya gak sih Mendingan buat Buat apalah Buat Invest Buat apalah Jadi Saya Kurang Suka Sama Saham Yang Udah Nyentuh Seribu Ke atas Oke Berarti Kalian Lebih Suka Saham Di bawah Seribu Sama Kayak Saya Sih Kayak Kalau Saham Saham Di atas Seribu Kan Udah Kayak Apa Ya Satu Tik Itu Gak Kerasa Gitu Cuman Satu Tiga Gak Kerasa Gitu Jadi Untuk Scalping Pun Gak Enak Cuman Kalau Bahas Sampang Scalping Kalian Itu Kan Saya Tanya Kalau Misalnya Kalian Pakai Dengan Bitover Apa Yang Kalian Lihat Kalau Misalnya Bitover Gitu Putus Putus Jack Apa Oke Maaf Maaf Tuan Teman Untuk Kendalanya Lagi Nah Tadi Kan Kalian Bilang Kan Juga Menggunakan Bitover Sebagai Untuk Pertimbangan Untuk Masuk Kesuruh Saham Gitu Apa Si Yang Kalian Lihat Di Bitover Sebelum Kalian Entry Sebelum Di Entry Iya Awal Kalau Kita Ngomongin Scalping Biasanya Untuk Scalping Itu Yang Saya Cari Itu Yang Lagi Di Rame Di Perdagangkan Nah Setelah Itu Ya Udah Kita Lihat Bitover Kalau Misalnya Biasanya Yang Saya Lakuin Kalau Misalnya Over Nya Itu Udah Misalnya Menipis Tapi Kayak Beatnya Diisi Terus Nah Itu Biasanya Bagus Untuk Scalping Serta Volumenya Juga Gede Rasanya Juga Ngeliat Dari Teknikal Itu Di Time Frame Tiga Menit Atau Enggak Satu Menit Oke Berarti Lihat Volume Cari Yang Rame Abis Lihat Over Yang Menipis Beatnya Disi Terus Itu Baru Entry Oke Kalau Entry Gimana Cara Entry Kalau Gue Gue Sama Reyesi Ken Gue Lihat Kondisi Beat Andover Tapi Gue Lebih Fokus Ke Beat Volumenya Gue Mantau Kayak Satu Menitan Dua Menitan Dulu Soalnya Kalau Gimana Tau Fake Beat Itu Kalau Saham Terlalu Rapih Itu Suspicious Banget Ini Bander Ngapain Ya Ngapain Ini Bander Jadi Saya Mantau Habis Itu Ada Yang Ngeri Saham Belang Belang Jadi Kayak Contoh Di Beat Satu Saham Jadi Contoh Beat Volumenya Atasnya Ada Yang Seribu Atau Sepuluh Ribu Atau Seratus Bawa Sepuluh Itu Bawanya Lagi Satu Itu Itu Kayak Suspicious Wah Ini Mau Di Apain Kok Aneh Banget Ini Beat And Over Jadi Saya Lebih Prefer Saham Yang Bener Bener Rame Tapi Jangan Over Kalau Saya Kayak Sepuluh Ribuan Lot Ratusan Ribu Lot Masih Oke Habis itu Pergerakannya Jelas Akumnya Jelas Dia Gak Langsung Wah Buyur Belinya Satu 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 Eh Buyur Dua Lima Ribu Lot Lima Kan Kelihatan Kan Di Faser Itu Kayak Wah Ngeri Banget Buat Scouting Habis itu Lebih Lihat Bener Pat Teken Saham Yang Lagi Uptrend Yang Lagi Emang Lagi Apa Di Di Apa Namanya Di Yang Lagi Lagi Di Yang Lagi Di Emang Wah Kelihatan Banget Ini Lagi Naik Gitu Itu Sih Kurang Lebih Oke 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 Berarti Ngeliat Juga Ya Kaya Bitover Nya Kaya Harus Liquid Gitu Oke Berarti Ngeliquid Untuk Teman-teman Yang Tau Liquid Itu Maksudnya Gimana Maksudnya Liquid Itu Saham Itu Bitover Disediain Sama Penjaga Rumah Gitu Gampang Jadi Kita Mau Jual 10.000 Lot Gampang Gak Harus Lihat Bitover Gitu Jual 10.000 Lihat Harga Bisa Kalau Misalnya Sam Liquid Contohnya Dimana Contohnya Mungkin Di BBCA BBRI Atau Mungkin Kalau Misalnya Di Sam Gorengan Saya Bisa Bilang Di Mana Coba Kalian Coba Lihat Mungkin Nanti Saya Akan Kasi Lihat Fotonya Nah Oke Selanjutnya Tadi Kita Ini Kita Kan Sudah Sempat Bahas Cuan Sudah Sempat Bahas Teknik Erugi Loss Teknik Kalian Nah Sekarang Cuan Terbesar Kalian Berapa Persen Penasaran Saya Wah Untuk Saya Waktu Itu Saya Ingat Sekali Di Sam Antam Itu Kalau Lagi Rame Rame Di TikTok Karena Kotimoti Kalau Saya Lihat Dari Kotimoti Nah Waktu Itu Kalau Nggak Salah Harganya Itu Masih 1250 Itu Saat Dia Lagi Break Resistennya Di Awal November 2020 Nah Itu Saya Beli Di Situ Cukup Banyak Nah Setelah Naik Waktu itu Di Bulan Januari Itu Harganya Sekitar 2800 Saya Lepas Situ Dengan Green Kalau Nggak Salah 125 Persen Jadi Itu Cuan Terbesar Saya Di Satu Saham 250 Persen 125 125 Persen Oke 125 Persen Itu Delay Fantastis Kalau Andrew Cuan Terbesarnya Bagaimana Sih Kalau Saya Cuan Terbesarnya Itu Di Saham Bebs Waktu itu Saya Bui Di Sekitar Harga Semar Ratusan Per Saham Sekitar Situ Naik Dia Sampai 6000 Total Game Saya Sekitar 600 An 600 Persen Oke 600 Persen Waduh Itu Return Yang Ibaratkan Susah Dapatkan Itu Gede Banget 125 Dan 600 Itu Wah Gila Sih Return Saya Paling Gede 100 Doang Di BPP Juga Karena Saya Gatau Kan Naik Lagi Sampai 300 Cuman Saya Bersyukur Baat Pas Gitu Oke 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 Nah Kita Kita Mulai Kepertanyaan Santai Jadi Kita Mulai Kepertanyaan Yang Udah Gak Beralih Saham Kalian Ini Kan Udah Bisa Dibilang Kalian Lebih Pilih Mana Menghabiskan Waktu Sama Market Atau Menghabiskan Waktu Sama Sekolah Penasaran Saya Putus Putus Jak Gimana Nah Kalian ini Lebih pilih Mana sih Kalian itu Lebih pilih Menghabiskan Waktu Di Market Atau Lebih pilih Menghabiskan Waktu Di Sekolah Kalau Saya Pribadi Jujur Lebih suka Menghabiskan Waktu Di Market Daripada Sekolah Karena Kalau di Sekolah Ya Pasti Semua Murid Bisa Menjelaskan Sekolah Kalau Andrew Gimana Andrew Oke Kalau Andrew Gimana Market Kita Ketiga Bisa Setuju Nah Kalian Nih Kan Udah Ibaratnya Udah Pegang Duit Banyak Nih Kalian Masih Mau Nggak Sih Lanjut Sekolah Tinggi Tinggi Sampai S1 S2 Atau Sampai Profesor Atau Kalian Pikir Kayak Oh Yaudahlah Lulus SMA Cukup Abis Langsung Kerja Jadi Trader Kalau Saya Pribadi Itu Pasti Yang Bener Kalau Misalnya Memang Kalau Pegang Duit Banyak Rasanya Lanjutin Kuliah Susah Atau Nggak Mau Mending SMA Cari Duit Tapi Karena Pendidikan Tetap Nomor S1 Ya Setidaknya Mungkin Saya Akan Ambil S1 Oke Tetap Ambil Kuliah Sampai S1 Kalau Andrew Gimana Oke Kalau Saya Pribadi Saya Pasti Ambil Kuliah Itu Gunanya Buat Plan B Saya Kalau Saya Bisa Kerja Dengan S1 Gitu S1 S1 Kalau Misalnya Andrew Sebagai Plan B Kayak Rencana Kedua Nah Ini Saya Pertanyaan Menarik Ini Kira Lucu Seruan Aja Kan Ini Ntar Kuliah Bakal Pilih Jurusan Apa Kalau Saya Kuliah Sepertinya Saya Akan Pilih Hubungan Internasional Di Ya Hubungan Internasional Oke Hubungan Internasional Kalau Misalnya Andrew Dimana Nih Kalau Saya Saya Masih Bingung Saya Pengen Ambil Teknik IT Sama Teknik Nuklir Waduh Tadi Saya Pikir Bakal Berhubungan Dengan Saham Kan Masih Hubungan Dengan Ekonomi Nah Cuma Kalau Andrew Ini Jauh Sekali Dari Global Ekonomi Dia Pengen Bikin Nuklir Gitu Kan Waduh Oke 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 Andrew Ken Kita Yang Mau Dikasih Ke Teman Teman Sekarang Ini Jadi Untuk Pesannya Itu Tetap Berjuang Di Pasar Saham Dan Jangan Menyerah Karena Saya Sendiri Sampai Sekarang Biasanya Masih Ngalamin Loss Banyak Jadi Saya Pun Jangan Sampai Menyerah Kalau Saya Si Buat Teman Teman Yang Emang Tertarik Coba Aja Yang Penting Pakai Duit Dingin Modalnya Nggak Besar Contos Masih Ada Tapi Yang Terpenting Itu Pengalaman Karena Ada Pengalaman Kita Belajar Gitu Sih Cari Pengalaman Sebanyak Banyak Oke Cari Pengalaman Sebanyak Banyak Saya Setuju Apalagi Di Market Ini Yang Paling Penting Adalah Di Jam Terbang Kita Seberapa Lama Kita Sudah Berkini Saham Dari Disitu Kita Akan Makin Pintar Dan Makin Makin Hafal Dan Pergerakan Saham Dan Bisa Merauk Juan Gitu Kan Oke Tuan Tuan Kita Sudah Di Pengunjung Video Terima Kasih Banyak Ya Ken Andrew Sudah Mau Diajak Ngomong Panjang Lebar Dan Terima 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 Gimana Untuk Video Kali Ini Sungguh Menarik Bukan Pembahasan Kita Semoga Video Ini Dapat Memberi Ilmu Dan Dapat Menginspirasi Teman Teman Sekalian Apalagi Untuk Anak SMA Anak Remaja Yang Trading Seperti Kita Semua Oke Teman Itu Saja Salam Cuan Terima Terima Terima